selamat menikmati balik lagi bersama saya yang hobi mencuri rumah tangga orang apalagi rumah tangganya itu seorang yang belum diapapain jadi bagaimana aplikasi gel tools yang kemarin sudah di share sudah dipasang belum? sudah di coba belum? belum di setting ya jadi di video sekarang saya akan share cara setting aplikasi gel tools karena kita membuat video cara install aplikasi gel tools sedangkan settingnya tidak di share jadi ada sesuatu yang kurang seperti jomblo saya lupa video setting yang akan saya share hari ini adalah very low kalau orang lain grafiknya bagus kalau misalkan saya malah di jelek karena dasarnya sudah jelek untuk setting grafik yang akan saya share sekarang itu sudah support untuk semua game termasuk free fire, off, genshin dan mobile legend dan bisa juga kalian terapkan untuk game offline atau emulator sekalipun contohnya adalah ppsw terkecuali ini satu game saja yaitu pubg sekali lagi saya ingatkan kalian jangan pernah mencoba memasang aplikasi ini kalau misalkan kalian bermain game mobile legend sekaligus bermain game pubg soalnya akun game pubg kalian itu bakalan wassalam daripada banyak ucuk kumplang kabur hayang model mendingan langsung saja kita ke cara settingnya kalau misalkan kalian ingin memasang aplikasi ini cukup klik saja link yang ada di kolom deskripsi oke lanjut disini saya sudah memasangnya ya sekarang kita tinggal pilih saja game yang ingin kita setting disini saya mau setting game mobile legend untuk setting yang pertama cukup kalian checklist saja di bagian fitur enable custom selanjutnya geser ke bawah ada anti aliasing nah kalian matikan atau pilih urutan paling bawah tuh nah fungsinya buat apa? jadi biar grafiknya lebih rapet maksudnya rapet oke untuk fitur yang di bawahnya cukup kalian abaikan saja selanjutnya kalian klik saja force 16 bit nah itu buat menurunkan grafik dan di bagian glsl kalian checklist itu buat mematikan pantulan cahaya dan di bagian enable texture kalian ubah menjadi disable jangan lupa di bawahnya juga kalian ubah menjadi disable oke sekarang kita lanjut lagi ke settingan fps disini sesuai selera ya sama bang ojan fps update nya mau diubah ke angka 500 jadi biar fps nya sedikit lambat kemudian kalian cukup centang saja ke 3 kotak yang ada di sebelah kanan selanjutnya kalian pilih gpu driver nya oke selanjutnya kalian pilih saja gpu adreno 320 dan di bagian render nya kalian ubah menjadi adreno 306 kalau misalkan kalian bermain game genshin kalian ubah menjadi adreno 300 jadi bedanya cuma angka 6 saja ya sekarang kalian buka script yang sudah kalian download di kolom deskripsi secara gratis kalian buka menggunakan aplikasi road explorer kalian edit saja seperti biasa kemudian kalian copy atau pindahkan barisan atas semuanya ya jangan sampai ketinggalan cukup kalian salin saja kemudian kalian buka lagi aplikasi geltos dan pindahkan ke GL version nah di bagian GL version itu harus kalian hapus dulu nah selanjutnya cukup kalian pastikan saja kemudian kalian klik ok dan kalian balik lagi ke script yang tadi kalian edit seperti biasa dan kalian copy yang urutan paling bawah dari alamd sampai ke bawah jangan sampai ada yang ketinggalan sekecil pun oke kalau misalkan sudah kalian tandai semua cukup kalian klik saja salin dan kalian buka aplikasi GL tools kemudian klik saja GL extension kemudian kalian hapus dulu script yang ada di dalamnya nah selanjutnya cukup kalian pastikan saja dan hapus tanda spasi yang ada di paling bawah nah kalau misalkan sudah seperti ini cukup kalian tekan ok saja selanjutnya kita geser lagi ke bawah kalian klik saja bagian simple map buffer ke bawah lagi dan di bagian hard float nya juga kalian aktifkan dan kalau misalkan sudah seperti ini langsung saja kita berangkat ok jom seperti yang bang ojan jelaskan di awal video kalau misalkan settingan ini bisa kalian terapkan untuk semua game contohnya adalah game off game mobile legend game free fire ataupun game genshin dan bisa juga kalian terapkan untuk game offline ataupun emulator sekalipun contohnya adalah PSP dan kalau misalkan dual pin terlalu berat benar-benar bahwa sudah pernah coba tuh buka aplikasi dual pin cuma ya gitu lah masih agak sedikit sedikit dan perbedaan dari settingan free fire ataupun mobile legend dengan genshin itu dari adreno nya tetap saja yang dipilih adalah adreno yang 320 tapi pas diubah kalau misalkan buat genshin itu adreno 300 kalau misalkan untuk game contohnya ML ataupun free fire itu 306 nah misalkan kalian sudah pasang aplikasi geltus dan sudah kalian setting sesuai yang ada di video module magisk yang paling cocok yang bisa kalian gunakan yang pertama adalah module magisk nfs injektor terus yang kedua adalah aplikasi fde yang ketiga adalah module magisk jius dan yang keempatnya adalah module magisk king tweak settingan aplikasi yang saya share sekarang itu sudah saya teliti 20 tahun saya itu kerjasama dengan ilmuwan ilmuwan dari timur tengah nah saya usahakan settingan ini tidak terlalu panas di hp kalian meskipun kalian bermain game berat contohnya adalah genshin tapi kalau misalkan kalian menggabungkan module magisk yang keras contohnya adalah nfs injektor kamu gabungkan aplikasi fde kemungkinan itu bisa panas jadi bukan disebabkan panas karena settingan aplikasi gelto tapi karena module magisk yang kalian gabungkan oke sepertinya sudah cukup dan sudah banyak juga yang sudah saya jelaskan ya semoga kalian paham tapi kalau misalkan kalian masih belum paham kalian bisa tanyakan di kolom komentar nah kalau misalkan kalian ingin request silahkan kalian kirim lewat gmail kukuh yudadarugul request lewat komentar jadi saya kadang suka tidak terbaca oke semuanya sudah paham kan? nah bang ojan cuma minta hampura dan minta maaf kalau misalkan yang doinya sudah pernah bang ojan colek atau mungkin istrinya pernah bang ojan ajak jalan maklumlah bang ojan maka normal oke jaga terus kesehatannya sampai ketemu di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati